Pemirsa menyikapi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengharapkan praktek tersebut. Hal itu tertuang dalam Fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2018. Fatwa haram tentang kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak nomor 18 sudah dikeluarkan MPU Aceh sejak 2018 lalu. Fatwa itu lahir setelah adanya kajian mendalam dari sisi agama serta mendengar pendapat para ahli kesehatan dan psikolog, dan hukuman kebiri tidak bisa dijadikan solusi. Ada pun poin dalam fatwa tersebut diantaranya, hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormon testosteron dalam tubuh laki-laki atau fungsi ovarium pada wanita. Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Tengku Faisal Ali, fatwa tentang kebiri ini dikeluarkan menanggapi pasca adanya wacana pemerintah terkait dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak pada 2018 silam. MPU mencoba untuk melihat dalam sisi fikir kita. Dalam sisi fikir kita, MPU itu mengundang para ahli dari dinas kesehatan untuk memaparkan bagaimana yang disebutkan dengan kebiri kimia, bagaimana dimasukkan dengan kebiri yang bukan non-kimia. Dan juga kita minta, kita datangkan ahli sekolah untuk menyampaikan bagaimana psikologis orang yang apabila dikebiri dan sebagainya. Berdasarkan itu, barulah kita mengeluarkan sebuah fatwa hukum yaitu nomor 2 tahun 2018. Jadi di fatwa itu, kebiri itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh dilakukan kebiri terhadap manusia. Yang kedua, paparan yang disampaikan ke kami bahawa kebiri itu tidak menyelesaikan hasrat orang. Kerana kebiri itu hanya melumpuhkan saluran, bukan melumpuhkan kemauan. Nah, jadi karena itu bahwa dalam paparan tenaga kesehatan, sekolah bahwa tidak akan membuat efek jirah bagi orang yang dikebiri. Bahkan dia akan melakukan, menyalurkan hasrat yang terpendam di dalam hati itu dengan cara-cara yang lebih dahsyat. Sementara itu, sebagai solusi, MPU Aceh sepakat setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak diberikan sanksi yang lebih berat dari hukuman yang ada selama ini. Namun tidak boleh dengan melakukan hukuman kebiri. Dari kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, Ainews, melaporkan.